Terjumpa lagi dengan saya Master Santo dari UTK Sampai Computer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video selingan kali ini, saya akan memberikan sedikit hiburan kepada anda. Dimana saya mempunyai seekor kucing yang tanpa bulu. Kasian kalau udara dingin seperti ini, dia ke dinginan. Maka, saya akan memberikan dia selimut atau jaket dari zebra. Bagi apa, kita ikuti presentasinya dalam aplikasi Photoshop yang berikut ini. Ya, ini sebranya sudah siap untuk dikuliti. Nah, kulitnya nanti akan saya tempel ke kucing yang ini. Dan kasiannya, nggak ada burunya. Saya mau berinspirasi, nanti anda tinggal melanjutkan video ini. Saya ambil secara aca-aca ya. Saya menggunakan pen itu secara cepat. Saya ambil supaya mirip dengan kucing yang itu. Ya, sebetulnya boleh dari sini. Dari kakinya itu boleh. Karena tubuhnya si kucing itu kan kecil. Sehingga kalau saya ambil dari tubuh yang besar atau kurang lepas. Ya, ambil dari sini. Ini saya ambil dan dapati. Oke, boleh di sini. Acak. Sampai ketemu titik awal. Nah, ketemu di sini kita klik kanan. Next selection. Kemudian bisa langsung dikontrol. Lalu di sini dikontrol. Sebelum saya melakukan kontrolnya. Perhatikan karena Photoshop itu permainan layer. Layer yang diisinkan. Cuma satu yaitu layer background. Kita klik kontrol V. Lalu akan muncul satu layer baru. Seperti ini. Ini kita potong di sini. Idenya sebetulnya. Kalau mau kontrol V lagi. Kita pasukan. Kita masukkan di sini. Tetapi kalau mau lebih cepat. Bisa tebus itu yang bisa langsung diambil. Gak apa-apa guys. Kalau pakai yang kecil-kecil gini. Anda harus telatkan untuk mengikutnya. Tapi kalau ini cara satu. Para tebu anda bisa menyatong. Seluruh tebu zedol yang besar ini. Itu prosesnya lebih cepat guys. Misalnya. Kita ambil dengan hand tool juga. Seluruhnya. Kita ambil dengan hand tool. Kan teknologi kecil. Sementara teknologi kecil. Sementara teknologi kecil. Ini maka cukup menikmati. Sementara teknologi kecil. Sementara teknologi kecil. Kemudian kita klik kanan. Kita make selection. Kita copy. Langsung masuk ke teknologi kecil. Sementara teknologi kecil. Kita paste di sini. Lalu anda bisa memanfaatkan free transform. Dengan kontrol T. Atau free transform. Kemudian di. Kemudian di. Kek. 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 Seluruh tubuh kucing ya. Tapi selanjutnya peserta anda ini. Inspirasi. Kek. Kek. Perhatikan. Seperti selimut. Kemudian kita tekan enter. Maka. Seluruh tubuh kucing itu. Terus selimuti oleh. Kulit. Ya. Langsung boleh ya. Kalau mau di blending langsung tidak apa-apa ya. So. Multiply. Extreme. Extreme. Ini. Karena tidak simetris. Nah. Sisanya. Sisanya. Ini kita hapus. Kalau kurang besar. Bulit. Lucu ini. Namanya juga inspirasi. Gak apa-apa. Aman aja. Kita ikuti. Lepuk-lepuk. Ini kalau kita menggunakan metode. Wah mau cepat. Memang gitu. Ini. Ini. Cara yang. Serampangan. Ini. Menggunakan. Cara yang. Proposional. Ini. Seperti. Kucing. Habis masuk. Apa ya. LP ya. Ini. Kalau kita. Menggunakan. Cepat. Ini. Ini. Gak apa. Nah. Oleh karena itu. Ini kita tutup. Kita kembali ke metode yang ini. Metode yang ini. Itu. Copy. Copy. Ini sudah terselektif. Ini sudah terselektif. Ini sudah terselektif. yang kita copy. Ini yang kita copy. Ini yang kita copy. Ini apa ya. Kita. Control C. OK. Ini juga harus di selektif. Lebih dulu guys. Kita pakai. Manet. Bakai. Mana hotel situation. Impitu aja. ikuti aja sampai titik akhir ketemu titik awal kita ulangi ya sampai ketemu titik awal nah ini kita copy perhatikan layarnya banyak baru kita aktifkan kucingnya itu layer yang ini aktif disitu kemudian layer yang ini mana nih kita tutupkan kemudian layer yang ini kemudian layer yang ini kemudian layer yang ini kemudian layer yang ini kemudian kalau yang sisa untuk memperhalusnya anda bisa dihabuk-habuk silahkan dicoba kalau bekasnya memberi inspirasi saja selamat mencoba saya adalah saya yang telah menjadi kompeten dengan orang-orang yang kompeten hal yang berfasis dalam situasi dan kondisi apapun dalam saya Mas Terusanto dari LPA Sampai Ter kataplah sehat semangat dan berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati